sementara itu rekomendasi atau dukungan Partai Golkar sudah diserahkan kepada bakal calon lainnya termasuk untuk bakal calon Bupati Batanghari Muhammad Fadil Ari dan juga bakal calon Bupati Morojabi Masna Busro satu hari jalan dibukanya pendaftaran calon kepala daerah oleh KPU Partai Golkar memberikan rekomendasi untuk para bakal calon wali kota dan wakil wali kota bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak November mendatang setidaknya ada 11 rekomendasi untuk Kabupaten Kota diserahkan oleh Ketua DPD 1 Golkar Jambi Cekhendra salah satu rekomendasi diserahkan kepada Muhammad Fadil Ari bakal calon Bupati Batanghari dirinya mengaku akan langsung tancap gas dan akan melakukan deklarasi pada Rabu 28 Agustus ini hal senada juga disampaikan oleh bakal calon Bupati Morojabi Masna Busro yang menyebut rekomendasi Golkar menjadi kekuatan dirinya untuk menang di Morojabi terima kasih kepada Partai Golkar yang telah menyusun saya Masna Busro dan Julgibli untuk ajang pilkada di 2024 saya sangat berterima kasih semoga semua nanti kadir-kadir Golkar bisa bersama-sama membantu untuk pilkada nanti Masna Busro dan Julgibli Insya Allah bisa menang, amin selain Fadilan Masna, Golkar juga meluarkan rekomendasi untuk Kabupaten Tanjab Barat kepada UAS dan Ketamso Kabupaten Tanjab Timur Dila dan Muslim Kabupaten Bungo Dedi Wahyu Kabupaten Tembo Agus Nazar Kabupaten Meragi Nalim dan Diluan Kabupaten Kerinci untuk Deri dan Kota Sungai Penuh Fikar Asma serta Kabupaten Sarlangun untuk Hurmin Geri dengan komposisi yang ada saat ini Ketua DPD 1 Golkar Jambi Cekhendra mengaku optimis dapat memenangkan 70% pilkada di Provinsi Jambi dan tadi malam jam 11 kita menyerahkan di DPD rekomendasi untuk Bungo Dima Jambi dilanjutkan dengan hari ini sore ini untuk Kabupaten Golkar tentunya Golkar sudah mempertimbangkan dengan macam-macam pertimbangan untuk calon kepada daerah dan kami ditargetkan untuk memenangkan komposisi kepada daerah se-provinsi Jambi target kalau DDP itu hanya 60% tapi kalau saya melihat dari calon-calon yang diusul oleh Kabupaten Golkar usah Allah lebih dari 60% kita akan meraih kemenangan di perubatan Jambi Agustri Jambi TV